dan meminta informasi sejauh mana tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh pihak KPU, Bawaslu maupun dari pihak Pembelian TNI-Polri dalam pengamanan pilkada di perjalanan sampah. Informasi yang kita dapatkan tadi dari KPU, Alhamdulillah, dari tahapan-tahapan yang sudah dilakukan dan sampai sudah kemarin penumpukan nomor urut dan sekarang masuk tahapan masa kampanye. Dan juga dari pihak Bawaslu tadi saya menyampaikan setiap pasangan calon untuk melakukan kegiatan hanya dibolehkan setiap perteman itu 50 orang. Itu yang sifat yang sudah rekening yang terbaru. Dan dari pihak TNI-Polri siap mengawal untuk keamanan sehari-sekarang sampai ke hari HAP untuk pulasan lagi dan sampai penetapan bakal calon menjadi calon terpilih. Itu salah satu juga. Dari DPRD tadi menyampaikan peranah kami kemarin sesuai dengan anggaran yang disampaikan dan kami bahas dan kami setujui. Dan anggaran itu sangat besar. Mudah-mudahan dengan anggaran yang cukup besar itu bisa dimaksimalkan dalam penggunaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!